Kegiatan para petani tembakau saat proses pengeringan tembakau di Desa Sanggum Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Yang pada saat ini, ini adalah proses pengeringan tembakau atau sanjuret secara sanjuret yang ada di lokasi Desa Sanggung. Dan kami juga mewakili pemuda Tani Ontoseno dan ini ada ibu-ibu KWD-nya yang sedang melakukan tusuk sate tembakau untuk digantangkan ke tempat pengeringan. Nah, di sini proses pengeringannya seperti ini. Nah, ini setelah kita sunduk, ini minimal satu-satu-satu gini, itu kalau satu dolok itu sekitar dua puluhan, nah ini pakai dua dolok jadi lebih banyak karena hasilnya lebih baik dengan dua dolok. Nah, kami berharap dari Kabupaten Sukoharjo itu bagaimana tembakau Sukoharjo itu tidak kalah bersaing dengan tembakau lainnya. Karena apapun itu, sepengalaman saya bahwa varitas atau kualitas Sukoharjo dengan sama-sama varitas gelompol Jawa Timurnya itu tidak kalah dengan daerah lain. Alangkah baiknya atau alangkah indahnya kalau Sukoharjo itu punya satu ikon tembakau. Karena apapun, tembakau itu adalah hasil cukai yang paling besar selain migas di bawah manufaktur. Kira-kira 200 triliunan kalau Sukoharjo itu sekitar dapat 8-9 M kalau tidak salah. Nah, itu nanti kalau saya salah bicara masalah dana bagi hasil cukai tembakau yang ada di Sukoharjo, mohon dari dinas terkait untuk meluruskan. Nah, jadi di samping itu tembakau itu adalah menyerap tenaga kerja yang paling banyak. Nah, salah satunya suntuk ini ibu suku KWT, KWT Sri Kandi yang ada di disa sanggung. Ada bapak-bapak kelompok taninya. Saya berharap dari dinas-dinas terkait atau pemerintah Kabupaten Sukoharjo itu bagaimana sanggungan Sukoharjo itu punya satu gudang tembakau. Karena di sini kalau di sanggung itu banyak pembeli yang masuk. Akhirnya harga bersaing. Nah, tembakau kering kita kumpulkan di gudang. Kalau kita sudah punya gudang kemudian pembeli dipanggil ke sanggung sendiri. Walaupun tanpa dipanggil pembeli akhirnya akan datang sendiri. Kita lihat hasil tembakau yang sudah kering. Nah, ini hasil kualitas atau mutu dari tembakau Sukoharjo. Ini bahkan daerah lain itu sampai heran. Tembakau Sukoharjo sampai bisa berwarna, ada yang sampai coklat, ada yang sampai coklat gelap ini. Atau yang di rumah yang sudah kering. Ini langsung tinggal mengeringkan gagang. Atau ini tinggal mengeringkan ininya. Kalau masalah warna itu sudah jadi. Jadi kita tinggal mengeringkan kayak ginilah itu yang ada di gantangan. Ini adalah yang masih di rumah pengeringan. Ini sudah jadi kayak gini. Ini warna-warna yang baru sekitar lima, tiga sampai lima harinyaan ini. Kalau ini tinggal gagang yang kering. Jadi kami sangat-sangat berharap. Karena Sukoharjo itu kalau kita optimalkan masalah tembakau, itu cukainya itu mungkin bisa tambah. Apalagi punya gudang. Karena apapun itu kami sekali lagi bilang, mohon pemerintah Kabupaten Sukoharjo bagaimana petani tembakau di Sukoharjo itu punya satu gudang untuk menampung kering tembakau. Kemudian kita datangkan pembeli-pembeli, akhirnya Sukoharjo itu mempunyai ikon tembakau sendiri. Karena tembakau Sukoharjo tidak kalah, sekali lagi tidak kalah dengan tembakau jarak lain. Tetapi jangan dibandingkan dengan jarak temanggung. Karena temanggung itu khas, khas tersendiri. Kalau sama-sama selain temanggung, Sukoharjo tidak kalah. Dan sekali lagi cukai tembakau yang cukup signifikan, salah satunya untuk 40 persennya untuk kesehatan. Saya mohon juga kebijakan-kebijakan pemerintah itu sangat-sangat sinergis dengan petani tembakau. Kita bicarakan bersama bagaimana alokasinya, bagaimana petaninya tambah sejahtera, petani tembakau-nya. Nah, jangankan kalau apa itu cukai tembakau dengan besar doang, pertahanan itu paling dianggarkan 90-100 M. Untuk ketahanan nasional, tetap pertahanan nasional. Tetapi tembakau bisa menghasilkan 200 dengan cukainya 200 T. Alangkah wonggo biayai militer bisa. Kita bersama-sama sinergis antara petani, asosiasi petani tembakau Indonesia, DPR, pemerintah duduk bersama yang pada akhirnya kebijakan-kebijakan itu saling sinergis. Terima kasih. Dari kami laporan di Desa Sanggung, kami selaku petani tembakau mewakili kami bangga menjadi petani tembakau. Salam NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh